Halo lor, ini kita sedang unboxing barang-barang unik. Ini adalah sendok serbaguna, ada pembuka botolnya, dan pisaunya. Ini pisau, ternyata ada pisaunya, dan cukup tajam loh. Saya tadi memotong-motong ini pakai ini, nah, langsung ke belah loh. Tuh, cukup tajam, setajam, gunting gitu ya. Dan bahannya ini, dari besi yang cukup tebal, nggak kelihatan murahan. Padahal harganya Rp14.000. Worth it guys. Kemudian ini, ini pisau, ini untuk unboxing. Karena selama ini saya, untuk unboxing kesusahan ya. Kalau kalian mengikuti video unboxing saya, saya sering kesusahan. Nah, saya nggak mau yang terlalu mahal, tapi pengen ada motif kayu-kayunya gitu, dan bisa dilipat. Nah, ini dia. Ini pisau stack juga, pisau apa, okulasi atau apa gitu ya, nama lainnya. Dan ini, saya nggak tahu, mudah-mudahan. Ini harusnya ditekan gini, buka ya. Oh, ini ditarik ke bawah gini, nanti dia akan buka. Nah. Nah, ini seperti ini. Ini harganya Rp51.000. Kita akan gunakan nanti untuk unboxing. Artinya sih tajam. Kalau dari review-review penggunanya, yang lain pada bilang tajam. Dan ini Rp51.000 udah paling murah dibandingkan yang lainnya ya. Nah, disini ada tulisan M390. Bahannya stainless. Ada aksen-aksen kayunya. Cukup bagus. Ini bisa dilipat. Nah, cara melipatnya ini nggak bisa langsung, karena ini ketahan di sini. Jadi harus kita geser sedikit ke sini ya. Harus kita geser sedikit. Kalau kita mau, cepatnya. Caranya ini kita dorong begini. Harus dua jari ya kayaknya. Harus dua jari guys. Atau ini yang kita dorong juga bisa. Nah, ini kita dorong. Sorry, ini kita dorong. Terus ini di tarik ini. Nah, ini udah bisa. Oke. Dan ada sarungnya juga. Ini harganya Rp51.000. Oke, sudah dua. Nah, sebenarnya tadi ada yang sudah saya buka juga. Ini adalah ayunan jaring-jaring. Ini Rp133.000 dan dapat bonus dua buah bantal. Mungkin satu paketnya ada bantalnya gitu biar rempuk. Sebagai gambaran, Tiga tahun lalu, Saya beli serupa harganya Rp300.000. Nah, ini ternyata lebih murah. Rp133.000. Hampir sepertiganya ya. Kemudian ini apa? Ini... Kita coba buka ya. Oke, kita coba. Pakai pisau yang tadi kita beli. Susah tutup tangan satu ya. Hah, sikil. Oke, ini adalah... Oh iya. Ini slingshot ke tapel. Ini harganya kalau nggak salah Rp12.000. Ini bukan kayu ya. Ini sepertinya plastik. Tapi ada motif kayunya. Kemudian ini juga... Sepertinya besi yang... Tipis aja ini. Ini bukan full besi. Jadi ringan ini. Kemudian ini tinggal di tali saja ke dalamnya ini. Ini bisa jadi katapel. Ini sudah lama berada di dalam... Apa namanya? Keranjang saya ya. Baru saya cekot sekarang. Karena sekalian mau beli pisau ini loh. Tokonya ternyata sama. Dan ini juga ada... Ini ada... Apa namanya ini? Kapak. Kapaknya seperti ini ya. Gagangnya dari plastik. Ada pelindungnya dari bahan... Semacam kain yang keras. Kain terpal gitu. Kemudian dia... Lepasnya ke bawah kayaknya. Nah. Nah ini digunakan untuk camping ya. Wow. Ini sangat berkualitas sekali. Karena bobotnya ada. Gak ringan. Gak kaleng-kaleng. Dan ini juga... Misalkan... Ini bisa langsung melukai. Melubangi. Padahal ini saya cuma menggunakan ayunan gravitasinya saja ya. Ini bisa untuk memecah kelapa. Atau memotong-motong kayu. Harganya 140an ribu. Di toko yang sama semuanya. Terima kasih banyak. Sudah melihat. Assalamualaikum. Ini yang saya beli 14 ribu ini tajam loh. Ini kardus ini. Tadi sudah saya coba. Bisa. Coba ide. Record ayah. Pegang. Dari sini. Saya akan mencoba untuk memotong kardus ini. Menggunakan ini. Tanpa saya asah ya. Ini bawaan dari sana. Oke. Ini kardus. Jadi memang tajam ini. Harga 14 ribu. Ini worth it ya. Kemudian yang ini bisa pelasi. Nah ini lebih tajam lagi ya jelas ya. Nih. Tajam sekali ini. Caranya nutupnya gini. Oke lor. Kita akan unboxing lagi yang kedua. Menggunakan pisau. Populasi yang sudah. Saya unboxing sebelumnya. Tajam ya. 50 ribu. Ini apa ya. Tidak ketahuan di barangnya apa. Oh ini adalah morgan. Morgan ini adalah colokan listrik ya. Ada stop kontak dan lain sebagainya. Oke.